Udah saya tanam lagi, saya kembang biarkan di sini bunga rawa. Akhir pekan lalu, seorang petani di Rancaupas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meluapkan kemarahannya di media sosial selesai hamparan ilalang yang juga ditumbuhi bunga Edelweiserawa rusak tak bersisa. Hamparan ilalang dan Edelweiserawa itu rusak tergilas ratusan motor trail dari sebuah komunitas yang berkegiatan melewati area tersebut. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kejadian ini. Peristiwa rusaknya bunga Edelweiserawa di Kampung Cahi, Rancaupas, Kabupaten Bandung ini bermula dari event motor trail yang diselenggarakan pada minggu 5 Maret 2023. Dalam kegiatan itu sedikitnya 100 motor trail dilaporkan melewati jalur yang tidak semestinya dan merusak bunga Edelweiserawa yang ditanam di Rancaupas. Selain merusak hamparan tanaman langka tersebut, event motor trail tersebut juga berakhir recu karena ketidakpuasan peserta terhadap panitia yang berujung pembakaran sejumlah motor di lokasi. Atas kejadian ini, Polresta Bandung telah melakukan pemeriksaan terhadap panitia dan pihak perhutani. Ada 6 orang yang kami periksa termasuk dari pihak panitia maupun dari pihak Rancaupas dan saksi-saksi terkait. Kalau peserta ada yang diperiksa gak bang? Kan itu yang merusak motor. Iya, ada. Namun informasi dari peserta bahwa peserta bisa salah jalan tersebut karena kurangnya tanda penunjuk arah ataupun petugas yang ada di lapangan sehingga banyak para peserta yang salah jalan maupun mengalami kecelakaan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut mengecam kerusakan lahan bunga Edelweiserawa akibat event motor trail tersebut. Hal ini terungkap dalam mengunggahannya di akun media sosial pada Jumat 10 Maret 2023. Ia pun meminta kepada semua pihak untuk bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut. Kegiatan yang pada akhirnya merusak bentang alam dan Edelweiserawa sebagai tanaman langka tersebut memang patut disorot sebab habitat Edelweiserawa yang memiliki nama latin Singonanthus flavidifus ini sangat terbatas antara lain hanya tumbuh di beberapa daerah di Amerika Serikat dan sebagian di Indonesia. Populasi tanaman ini di benua Amerika masih tergolong banyak dan mudah dijumpai di bagian Tenggara, Carolina Utara hingga Mississippi. Namun tanaman ini juga cukup langka di wilayah Amerika lain seperti Florida Selatan. Sementara di Indonesia, tanaman ini tumbuh di dua tempat yakni derancah upas dan tepian Danau Ciharu secara alam Kamojang. Kasus ini semestinya jadi pelajaran bagi semua pihak yang menyelenggarakan kegiatan luar ruang. Karena dilakukan langsung di alam, sudah semestinya prosedur penyelenggaraannya mengacu semangat konservasi lingkungan, bukannya justru destruktif.